Makanya orang-orang tidak terpelajar seperti Simon Petrus dan Yohanes. Dan itu dikenal di Israel. Tapi ketika melihat bagaimana mereka berkotba, bagaimana mereka mampu menanggung segala sesuatu. Karena Yesus bilang, sekarang kamu belum bisa tanggung. Tapi roh turun, kau mampu tanggung. Kamu akan bisa. Makanya saudara ikuti semua itu. Kisah para rasul mulai hari Pentecostal, Petrus Kotbah, mulai kisah pasal 2 ayat 14 sampai ayat 40. Ayat 41, 3 ribu orang bertobat dan dibaptis. Lalu mulai terjadi mujizat, mujizat, mujizat. Mereka benar-benar berpengaruh. Mereka benar-benar berdampak. Ada dunamos, ada kuasa, ada pergerakan, ada ledakan-ledakan pelayanan. Orang bingung. Orang lumpuh-lumpuh sudah berapa puluh tahun? Tetap mata saya. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi jadinya nama Yesus orang Nasaret, bangkit! Kita masih percaya mujizat, Bapak-Ibu. Mujizat masih ada. Tapi kembali kepada kedaulatannya. Tuhan kita independen, God. Puji Tuhan. Salam. Bapak-Ibu jemaat terkasih. Terima kasih hadir dalam ibadah raya ketiga untuk terus mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Melalui firmannya yang akan segera diperdengarkan kepada kita semua. Bapak-Ibu jemaat, tema besar kita masih sama yaitu mengenal dan mengalami roh kudus. Dan ini adalah minggu yang kelima. Kita menyeroti tema besar kita. Mari kita perhatikan kitab suci dalam Yohanes pasal 16. Kita akan baca bergantian ayat 12 sampai ayat 15. Saya lebih dahulu. Ayat 12 dikatakan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. 13 jemaat 23. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14 saya, ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 15 sama-sama, segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sudara-sudara, ayat-ayat ini begitu terang-beneran buat kita. Bahwa salah satu peran roh kudus itu adalah memberitakan firman. Bahkan dengan jelas, roh kudus itu disebut roh kebenaran di ayat 13. Yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Maka dari tema besar kita, mengenal dan mengalami roh kudus, ada subtema yang saya persiapkan. Yaitu, roh kudus memampukan kita mengenal Allah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah melalui firman Tuhan. Jadi dia buat kita kenal Tuhan, dia buat kita mentaati Tuhan dengan memberitakan firman kepada kita. Mengajarkan firman kepada kita. Sekali lagi, ayat 13 itu begitu jelas di sana. Ayat itu berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran, kalau pribadi, Yesus memproklamirkan dirinya sebagai kebenaran. Roh kudus juga disebut roh kebenaran. Tetapi, saudara-saudara, dalam Injil Yohanes secara khusus, ternyata kebenaran bukan hanya milik dari Tuhan Yesus atau roh kudus, tapi kebenaran juga adalah istilah lain bagi firman yang tertulis. Kalau atribut Allah dalam konteks gelar Yesus Kristus sebagai firman Allah seperti yang tercatat di Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ini merujuk pada pribadi Yesus. Tapi kalau kebenaran dalam artian Alkitab, firman tertulis, itu juga ada data-datanya dalam Injil Yohanes, saudara-saudara. Yohanes 8 ayat 31 kepada orang-orang Yahudi yang percaya Yesus, Tuhan Yesus berkata, Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Kenapa tetap dalam firman itu begitu penting? Karena firman itu kebenaran yang punya kuasa untuk memerdekakan. Makanya di ayat 32, dia berkata, Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Waktu Tuhan Yesus berdoa di Yohanes 17, masih Injil yang sama, itu ada 26 ayat, ada 3 bagian pokok besar yang saya pernah bahas, yaitu doa bagi dirinya sendiri, doa bagi murid-murid waktu itu, dan doa buat kita, seluruh gereja. Di Yohanes 17 ayat 17, dalam seluruh doa itu ada penggalan yang menarik, seputaran firman Allah atau firman tertulis. Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Jadi firman itu, ya memerdekakan, menguduskan, bahkan di bagian lain Tuhan Yesus bilang, firman itu membersihkan. Yohanes 5 ayat 3 sama-sama. Satu, Yohanes 15 ayat 3. Satu, dua, tiga. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dan masih banyak ayat-ayat senada, yang memberikan keterangan tentang manfaat kitab suci bagi kita. Makanya kepada Timotius, Paulus ingatkan, ingat dari kecil kamu sudah kenal kitab suci, dan kitab suci itu punya manfaat terlalu banyak. Dua Timotius 3, 15, perhatikan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kitab suci ini luar biasa sekali, kekasih Tuhan. Jangan sampai di rumah dipajang saja ya saudara. Abu setinggi 4 meter setengah baru. Saudara tiup bawa pergi gereja, ini baca. Semua ketong ini ada masalah. Banyak baca ini terasa ringan. Percaya deh. Banyak orang tidak praktek. Saya dalam satu zoom, orang curhat beban, lalu saya tanya, minta maaf sebelum saya jawab, ibu dan bapak berdoa satu hari berapa lama? Cuma berapa menit? Oh mengeluhnya kebanyakan. Kalau banyak mengeluh, tidak berdoa. Padahal tanpa curhat terbaik itu, alat ritunggal. Pendeta melato bukan tempat curhat terbaik. Catat itu. Curhat yang saya 10 jam, berdoa 5 menit, tetap lemah. Tetap loyo. Tetap galau. Tetap stres. Baca Alkitab berapa? Berapa ayat? Aduh. Tapi kok mengeluhnya banyak banget. Kita semua ada masalah. Tuhan suka jalan keluar. Berseru kepadaku. Dengarkan perkataanku. Dalam doa tadi, tiba-tiba saya berdoa, saya ingat nama Maria, karena Martha terlalu sibuk, lalu sudah sibuk lagi protes. Lalu bilang, guru tidak lihat saya kerja sendiri kah? Saudari saya, Maria hanya duduk saja. Tuhan Yesus dan Martha, kau tak lalu sibuk. Akhirnya kau khawatir. Kau khawatir dan menyibukkan diri dengan banyak hal. Lukas 10 tuh, saudara lihat mulai ayat 39, firman Allah bilang begini, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Empat puluh. Sedang Martha sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Surulah dia membantu aku. Mungkin ya di pikiran Martha waktu itu, beta lapor supaya bab tua bela-beta. Tuhan tidak bela. Saya mau bela lu. Tuhan bilang, Martha lu tak lalu capek. Lu kayak tak lalu stres. Sekarang mana kok. Kalau betul Tuhan Yesus becuci Martha itu kapan, itu pasti ancor. Lalu dia pun kondesu miring, itu contohnya ya. Tak lalu sibuk sekali kau. Satu hari Tuhan karuniakan 24 jam. Semua untuk uang kah? Semua untuk hobi kah? Semua untuk nonton bioskop kah? Semua untuk kalau yang itu lipo. Saudara tahu kali ini sebarap-barap sekali. Lipo tuh. Kemudian dari pizza hut pun sablah tuh. Biasanya tadi penama apa, makanya yang paling ujung sih. Pizza hut pun sablah sana tuh. Ya ada jual konde, cipit rambut, segala macam. Sampai di pagar siluam. Supaya saudara tahu. Tanah gak habis. Memang betul, setiap hari mu kasih keluar berapa langkah supaya sehat. Tapi anda tahu, lu mau kasih keluar berapa ribu langkah, soalnya ada yang firman, lu pun sehat tuh sehat palsu, yang akan antar lu ke neraka. Masih satu hari, 24 jam, semua buat lipo, atau semua buat TV, atau semua buat, ikut eksik, yang harus ganti warna. Jadi chat terus, chat terus. Saudara-saudara, tidak dosa, chat kuku. Bahkan beda-beda warna, semua jari tuh beda, jari kayak orang gila ya. Tapi maksud saya, jangan sampai salah ya. Lihat, orang yang terlalu sibuk, dia pikir dia benar, dia protes kan, penilai yang paling benar, ini kan Kristus. Kita sedang kutip, Kristus menilai ini. Kita tidak sedang, melatok menilai, atau Bapak Ibu menilai melatok, tidak. Kristus menilai orang nih. Saudara yang tukang berdoa, kadang-kadang keluarga, kerabat, suka omong, berdoa terus, berdoa terus. Anda jangan dengar mereka. Betul. Saya percaya keluarga pun, bisa dipakai setan, mengganggu semangat, juang kita untuk, sesuatu yang bersifat rohani. Jangan dengar. Maju terus. Dan Tuhan Yesus bilang begini, pikir mau bela dia, no, Tuhan tidak bela kau. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir, dan menyusahkan diri, dengan banyak perkara. Engkau khawatir. Seolah-olah, Tuhan Yesus bilang, lu kesan kanal betai, betai ini kan datang, bukan cari lubung, roti yang besar, kayak piring itu kan, orang Yahudi, roti besar-besar kan. saya ini datang, supaya kau ini, kenal aku lebih dekat, ngobrol sama aku, dengar perkataanku, karena langit dan bumi pasti berlalu, perkataanku tidak akan berlalu. kamu ini, Marta, engkau khawatir, dan menyusahkan diri, dengan banyak perkara. Kalau 42, sama-sama, Jemaat 23, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Tuh nanti saya pulang, pasti dia melayani, dia bantu kau kok. Jadi manfaatkan waktu, betul di kaki Tuhan, termasuk ibadah kayak begini nih, handphone-handphone kasih mati. Jam balas to'o, dan ada, Tuhan cabu lu pun to'o pun nafas, supaya lu tahu ya. Dia di feri mana? Cabu, Jokowi. Kita ada dengar, Tuhan ada berfirman melalui hambanya, tidak manfaatkan waktu, padahal balas to'o, bisa setelah ini, lu balas sampai kiamat. Tahu sadu lu lihat yang lain, kita ada ibadah nih, ada firman, kenapa muster ganggu dengan yang lain? Nanti sepanjang hutbah ini, saya kasih tahu, setan tuh bisa ada di rumah ibadah. Pakai waktu maksimal, nanti pulang baru, lu mau bikin apa, bikin sana, disini jangan, dengar firman, supaya kuat. Nah, Bapak-Ibu, omong-omong tentang, roh kudus membuat kita, mengenal Allah, dan taat Allah, melalui firman, ini adalah, subtema yang penting, dari tema besar kita, karena begini, saudara-saudara, ada beberapa hal, yang pertama, memang hanya roh kudus, yang bisa memberikan, kemampuan bagi kita, memahami, sekaligus mentaati firman, dengan segala konsekuensi, yang harus dihadapi, karena taat firman. Hanya roh kudus, tanpa itu tidak bisa. Di sekitar kotbah saya minggu lalu, saya memberi penekanan, bahwa ada, orang-orang tertentu itu, yang mencari hiburan, bukan dari roh kudus. Mereka justru mencari hiburan, salah satunya begini, mereka biarkan dosa, menghibur mereka, dan mereka akan lebih terhibur, kalau, menolak kebenaran firman, yang mereka anggap, mengganggu kenyamanan mereka. Makanya beberapa data, saya munculkan kemarin, misalnya, orang-orang di zaman ayub, yang karena sudah dapat hiburan, dari kekayaan, dapat hiburan dari materi, dapat hiburan dari hal-hal, yang tidak ada hubungan, dengan kekekalan, mereka merasa bahwa, hiburan-hiburan dari, roh kudus, Allah yang kekal itu, tidak perlu. Dari Allah teritunggal, dari Bapak, tidak perlu. Manifestasi orang, cari hiburan dari roh kudus, adalah seperti Maria tadi, duduk dengar firman Allah, saat teduh, atau ada waktu, renungan, dengar, pendeta-pendeta di media sosial, yang memang kotbanya, sangat menekankan injil. Bukan hanya motivasi-motivasi doang, itu mah motivator, seperti Maria Teguh lebih jago. Benar-benar beritakan injil, benar-benar beritakan firman. Dengar mereka. Tapi, ada orang-orang yang, aduh, tidak butuh itu, berdoa, ibadah, tidak perlu. Anda yang, datang dengar firman, doa, ibadah, itu bukti bahwa, Anda tahu, hiburan sejat itu, dari dia, tidak ada yang lain. Dan, puji Tuhan untuk itu, tingkatkan. Tapi ada orang yang, oh tidak mau. Anda bandingkan saja, dengan Ayub 21, ayat 14 kemarin, dimana orang-orang fasik itu, berkata apa? Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami. Kami tidak suka, mengetahui jalan-jalanmu. Ini orang-orang berduit, zaman itu. Kalau ada doi, ada kaya, aduh, Tuhan itu tidak penting. Mana ada doa keluarga. Kok ini buka kulkas, ini semua suada di dalam. Hanya beku kan. Tinggal ke keluar sedikit, siram air panas, disunoy, sugoreng, sumakan, baca rita, nonton film. Netflix. Apa Netflix? Stel, pindah, mau apa sah, agak lain ada, cek toko sebelah ada. Semua. Katawa, kiki kaka, kiki kaka, takut di dada tertikam. Disitu penyembahan keluar. Mampirlah. Kenapa harus dada tertikam, baru sedara ingat Yesus, ingat menyembah. Untuk Tuhan, untuk kurus. Kalau kita yang Tuhan, kita tampar selalu. Pasti kita pukul. Kalau kita yang Tuhan, untung bukan. Dia Tuhan. Kita beinjak, nah. Lu bikin kita ke bagu nih, mah. Kau bikin saya ke security? Kau bikin saya ke babu? Kita selalu menjadi yang terakhir. Kalau Tuhan itu kan tersinggung, kita tahu, repot terusannya. Selalu mentok berlari di Tuhan Allah. Dia pun senang, dia pun sehat, dia hambur-hambur kasih semua. Saya harap kita tidak ada yang begitu ya. Orang-orang jenis begini nih. Bagaya di awal-awal saat, karena sekali hilang kira. 15 mereka bilang begini, yang maha kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya, dan apa manfaatnya bagi kami, kalau kami memohon kepadanya? Kok kami tidak ibadah? Kami tidak memohon? Bisnis lancar? Putar uang enak kok, pemasukan bertambah tiap tahun, tiap bulan? Buat apa ibadah? Buat apa doa? Makanya Bapak Ibu terkasih, memang ini orang-orang yang tanpa roh kudus. Jadi niat cari firman itu tidak ada kekasih Tuhan. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Bahkan mereka bilang, firman dari Tuhan itu bikin susah kami. Nah ini yang saya bilang. Dosa menghibur, kebenaran bikin stres, kebenaran mengganggu, kebenaran bikin susah. Makanya kita maju sedikit di zaman Yesaya. Yesaya 30 ayat 9 itu, kepada bangsa pemberontak yang enggan, dengan pengajaran firman Allah, Yesaya bilang begini, kan ini curahan hati Tuhan loh. Perhatikan. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Mereka bilang apa? Zaman itu penghutbah belum ada kayak sekarang. Maksudnya kitab suci belum seperti sekarang. Jadi masih penglihatan, penilikan oleh nabi, hamba-hamba Tuhan. Tapi mereka bilang begini, di hamba-hamba Tuhan yang juru-juru bicara Allah itu. Mereka bilang begini. Yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik. Jangan. Dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar. Yang jujur-jujur, yang benar-benar, yang bikin tersinggung, jangan ya. Lalu yang bagaimana? Tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Manis-manis saja. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Ini orang-orang, dan kalau hamba Tuhannya juga kebetulan muka uang, selesai. Jemaat begini adalah jemaat yang dipakai setan untuk mencetak pendeta-pendeta palsu. Masalahnya kalau tidak ikut mereka nanti macet dukungan secara finansial. Kalau kategori Yesaya Nabi benar, tapi yang lain waktu itu kita boleh cek di perjanjian lama, Yeremia, Yesaya, banyak Nabi palsu di sana. Yang sudah lah, hanya jubahnya agama, tapi tidak ikut lagi secara vertikal tuntunan Allah, horizontal aja, dan horizontalnya yang model begini semua. Stop omong yang benar-benar. Omong yang manis-manis saja. Omong benar itu bikin susah kami. Sebelas. Menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang maha kudus ala Israel. Fenomena seperti ini, saya yakin bukan hanya ada di zaman Yesaya. Pokoknya sebelum kiamat, yang model begini banyak. Terima kasih buat semua yang mendukung gereja dengan tulus. Tidak ada pikiran, saya dukung gereja supaya bisa setir pendeta. Jangan coba-coba di sini. Jangan. Saya kasih tau memang. Dukung-dukung saja itu untuk Tuhan Allah, saudara. Jangan ada pikiran supaya setir, bab tua gampang. Saya transfer ini bukan sedikit. Bab tua pasti bingung juga. Di sini jangan coba-coba, saya kasih tau. Kau kasih kau uang di tanpa lain, jangan di sini. Tuhanku tidak miskin. Saya sembah Tuhan Allah. Tuhanku kaya. Jangan coba-coba di sini. Kasih doi, lalu otak pikir, mau stir pendeta. Aduh, jangan, jangan. Karena banyak model begini. Bapak-Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita semua dididik untuk carilah penghiburan melalui proses-proses kudus. Seperti kutipan yang saya munculkan minggu lalu, saya tidak akan munculkan lagi, saya hanya singgung saja. Bahwa jangan berlari pada teks-teks yang manis. Dengarkanlah kutbah, apapun itu tidak apa-apa. Yang penting itu membuat kita berubah. Amin? Kekasih Allah. Itu yang paling penting. Dan memang saudara-saudara, itu hanya mungkin terjadi, kalau, yang mengajar dipimpin roh, yang diajar juga dipimpin roh, koneknya begitu indah. Sehingga ada perubahan seperti Petrus khutbah, pendengar khutbah juga dipimpin roh, sama-sama dipimpin roh, tuai tiga ribu jiwa. Beda sama Stefanus. Stefanus khutbah, dan Stefanus sendiri yakin dan tahu sepanjang khutbahnya, kalau Bapak Ibu periksa, khutbah Stefanus di kisah Rasul Pasal 7, itu mulai dari ayat 1 sampai ayat 53. Panjang banget tuh. Dan di ayat 51, Stefanus dengan tegas, kasih tahu kalian ini keras kepala, penentang roh kudus, kalian yang bunuh Tuhan Yesus, kalian ini pembunuh. Penghutbah ada roh kudus itu begitu. Dia hantam tidak mau tahu, mau lu jambikin muka-muka asam. Pasti waktu itu langsung, gerakan-gerakan, falungku, falungku. Stefanus bilang, oh betapun tubuh boleh anjur, rohku pasti aman. Fight. Stefanus berteriak bilang apa? Hai orang-orang yang keras kepala, dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang roh kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Lima dua, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bukankah mereka, membunuh orang-orang yang lebih dahulu, memberitakan tentang kedatangan orang benar? Siapa orang benar? Kristus yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Anda tahu hasil khutbah ini apa? Nyawanya melayang. Kalau pendengar dipimpin roh, yang khutbah dipimpin roh, panen jiwa. Yang khutbah dipimpin roh, yang dengar menentang roh kudus, batu. Mungkin di kupang batu tidak, tapi muka asap. Atau yang lain, atau habis bergerak omong, nama orang, pendeta. Kalau saya tidak alergi dengan orang omong nama saya, asal fakta ya. Kalau fitnah kan kasihan, Anda rugi dengan Tuhan, itu masalahnya. Saya juga tidak akan usik-usik, hanya Anda rugi. Bisa banyak berkat hilang dari hidup saudara, karena fitnah orang, atau omong orang tidak benar. Dan kalau fakta harusnya dibawa empat mata ya, paling bagus. Kecuali saya mau bertobat ya, saya tidak tahu mungkin ada acara lain juga, yang tidak menyalahi firman. Bapak ibu jemaat, yang diberkati oleh Tuhan, ini orang-orang menentang roh kudus. Dan orang kalau menentang roh kudus, itu kerjaannya apa? Suka fitnah orang, ejek, orang, ohlog, orang. Dia juga Kristen, dia juga mungkin, anggota dari gereja lokal tertentu, atau sinode tertentu. Tapi dia hadir di sana, bukan untuk bangun itu gereja, dia hadir hanya untuk bikin kacau. Makanya ketika Judas membahas tentang Kristen-Kristen palsu, yang menyusup, masuk ke dalam gereja, Judas bilang begini, saudara-saudara, supaya jelas orang-orang ini Kristen palsu, mulai dari ayat empat dulu, ini ayat bilang begini, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk, menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita, untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jelas, Judas bilang, orang-orang tertentu yang telah masuk, menyelusup, ini seperti serigala yang merangkak masuk, menyamar seperti domba, di tengah-tengah domba, padahal serigala. Sama mirip nih, itu kalau saudara bisa bandingkan catat aja, tak usah baca, dengan Matius 7 ayat 15. Serigala yang menyamar, masuk nih. Orang-orang yang suruh kehajar bilang, selamatkan anugerah. Saya juga percaya dan saya ajar itu. Tapi ini ayat bilang, mereka menyalahgunakan doktrin itu, untuk bikin dosa. Maka tanda tanya besar, apakah benar-benar kalau ada roh kudus atau tidak. Jangan manfaatkan doktrin selamat karena anugerah, untuk melampiaskan hawa nafsu. Kristen, kitab suci tidak ajar doktrin anugerah begitu. Jadi mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah, untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa, dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya sudah jelaskan, pernah jelaskan teks ini, menyangkal itu bisa dari secara verbal, seperti Petrus, ada juga yang sikap diam, saudara-saudara, tapi ada yang menyangkal melalui perbuatan. Nah ini jenis menyangkal yang ketiga. Pengakuannya mantap, perilakunya iblis. Nah orang begini, hadir di gereja, pemecabelah, perpecahan, dan nanti kita tahu apa sebabnya, mereka itu hidup tanpa roh kudus. Lompat ayat 16, seluruh ayat ini bisa dibaca, tapi kepanjangan, 16. Mereka itu orang-orang yang mengerutu, dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Penjilat. Penjilat berat. Yang dosa-dosa, yang penjahat mereka jilat semua. Yang kebenaran mereka ejek. Kalau ada kita model begitu, saudara mungkin tanpa roh kudus, saya harap Anda jangan pulang tetap dalam keadaan itu ya. Orang hidup penar Anda olok. Orang yang iblis besar lebih jilat. Istilahnya begitu bahasa kitab sutri ini. Itu harus hati-hati. Saudara tidak akan diberkati. Tidak akan, kecuali bertobat. Tujuh belas. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu, oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul-rasul omong apa tentang orang-orang ini? Lapan belas. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman, akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu, kepastikan mereka. 19 sama-sama Bapak Ibu 23, mereka adalah pemeca belah, yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa roh kudus. Nah dari data-data ini, kelihatan sekali bahwa tidak ada roh kudus, repot. Bagaimana orang bisa paham firman? Apalagi taat firman. Yang ada ialah orang menentang firman. Pemeca belah. Troublemaker. Pembuat kekacauan. Makanya Bapak Ibu, tuntutan kitab suci buat kita, kalau mau supaya hidup kita itu indah, kan kita harus bawa damai ya. Jaga mulut dan lain sebagainya. Saya hot badi radio kemarin, dan saya bahas teks ini walaupun belum selesai, tapi saya kutip buat saudara, 1 Petrus 3 mulai ayat 10, sampai ayatnya yang ke-11. Ayat 10 bilang begini, siapa yang mau mencintai hidup, dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 11. Ia harus menjauhi yang jahat, dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian, dan berusaha mendapatkannya. Ini pun hanya bisa, kalau roh kudus bekerja. Kalau tidak bagaimana kita menaat firman, atau contoh lain yang paling penting, yang harus kita lakukan sendiri, seperti urusan berdoa. Bagaimana bisa kita berdoa? Padahal ada perintah yang begitu jelas tentang berdoa. Tuhan Yesus bilang, yang lain boleh jemuh, berdoa tidak boleh jemuh. Lukas 18, ayatnya yang pertama, Tuhan Yesus berkata, bilang begini, waktu dia beri perumpamaan, Yesus mengatakan, suatu perumpamaan kepada mereka, untuk menegaskan, bahwa mereka, harus selalu berdoa, dengan tidak jemuh-jemuh. Mungkin doa, yang saudara minta tidak dikabulkan, tapi mendapatkan kekuatan, itu pasti. Ulang ya, saudara lagi bergumul sesuatu, saudara doa, saudara belum dapat itu jawaban. Entah itu kesembuhan, entah itu persoalan ekonomi, entah itu masalah-masalah yang Anda hadapi, dalam rumah tangga, atau pribadi, atau kuliah, atau yang lain-lain, mungkin Allah belum buka jalan. Tapi kekuatan ala jamin kita dapat. Makanya dalam Lukas, pasal 21, ayatnya yang ke, 36, Tuhan bilang begini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan. Makanya kenapa orang itu kuat, kalau suka berdoa, masalahnya belum selesai. Bahkan dia doa habis, yang dia lihat, kayak tambah runyam, tambah ribet, tapi lemah, tidak. Jadi tujuan berdoa, supaya kita kuat. Nah sekarang, kalau kita omong tentang berdoa, emang bisa kita berdoa dengan kekuatan kita sendiri? Petrus dan kawan-kawan disuruh berdoa di Getsemani, tidur. lalu Tuhan Yesus bilang apa? roh itu penurut, daging lemah. Padahal tadi sebelum di Getsemani, sebelum peristiwa, suruh doa tidur itu, Petrus bilang apa? Yang lain goncang, aku tidak. Maka puji, emosinya saab, itu bukan roh kudus. Tapi kalau roh kudus kan, dia bantu kita berdoa. Zakaria pasal 12, ayat 10, bagian awal, saya baca buat saudara, saya tidak persoalkan panjang-panjang, Tuhan bilang begini, aku akan mencurahkan roh pengasihan, dan roh permohonan, atas keluarga Daud, dan seterusnya. Ternyata, yang bikin kita bisa berdoa, ada roh doa, itu Tuhan curahkan rohnya. Ini senada dengan, Roma 8, 26, 1, 2, 3. Demikian juga, roh membantu kita, dalam kelemahan kita. Sebab, kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri, berdoa untuk kita, kepada Allah, dengan keluhan-keluhan, yang tidak terucapkan. Jadi, Bapak Ibu Jemaat, rasanya sulit ya, kalau kita, tanpa roh kudus. Makanya Tuhan Yesus, di Nats, yang kita bahas ini, Yohanes, pasal 16, ayat 12, sampai 15, ayat 12, Tuhan Yesus kan bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini, masih banyak hal, yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang, belum dapat menanggungnya. Kenapa belum dapat menanggung? Karena belum hari Pentecostal. Roh kudus, belum dicurahkan, makanya sebelum, dia naik ke sorga, dalam kisah para rasul, pasal 1, ayat 4, dan 5, dia omong begini, ingatkan, ingatlah, Yohanes baptis dengan air, saya akan baptis dengan roh, jadi kau harus tunggu di Yerusalem. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapak, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi, kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Makanya di ayatnya yang ke delapan, juga dia beri perintah sekali lagi, tetapi kamu, akan menerima kuasa, kalau roh kudus turun ke atas kamu. Makanya mereka pulang, selepas hari kenaikan ini, mereka berdoa 10 hari, berdoa, 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 hari pentakus dati, janji ini tergenapi, Tuhan curahkan roh. Wuh, itu tuh. Lihat aja, pergerakan, multiplikasi, kata kuasa disini dia pakai kata dunamos. Dunamos itu, dari akar kata itu muncul kata, dinamit. Dinamo, pergerakan, ledakan-ledakan pelayanan, terjadi karena pekerjaan roh. Mau belajar teologi tinggi-tinggi, tidak ada roh kudus, nol besar. Lo mau eksposisi Yunani, Ibrani, Calvin, John, Nanotech, semua John-John. Tidak ada roh kudus, lo kalahnya hotball begitu, teman-teman saya bilang, itu macam kuliah-kuliah yang habis energi, pulang sendapapa-apa. Dari penghutbah samjemaat, seperti dididik hanya untuk jadi ahli torat. Kita tidak mau begitu disini Bapak Ibu. Dan harusnya gereja di mana-mana tidak boleh begitu. Amin, Bapak Ibu terkasih. Kuasa roh begitu penting, makanya kalau saudara tidak intim sama dia, kita yang salah, jangan kesalah dia, sebenarnya dia sudah dicurahkan. kapan saja kau mau intim sama dia, mau di mobil, mau di mana, terserah. Anda pasti kuat. Kuat, saya yakin kuat. Dan masih banyak contoh-contoh lain, saudara-saudaraku bahwa memang, ada roh kudus itu begitu penting. Tanpa itu, selesai. Tidak pernah menyanyi lagu yang begini ya. Apa yang tak pernah dilihat mata. Itu ayat sebenarnya kalau Anda gali, itu seputaran roh kudus. Itu kan di 1 Korintus 2 kan? Ayat 9. Coba baca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Banyak orang langsung kutip ayat ini, lari-larinya ke, oto emas memang mata duitan. Soalnya lihat teks, langsung kutip ayat. Bahaya sekali saya lihat, pencipta lagu atau penganut, penganutologi kemakmuran, kutip ayat langsung otak langsung. Berlian. Kenapa kalau tidak bedah teksnya baik-baik? Dalam ilmu tafsir itu tidak bisa lepas konteksnya. Dengan sembarang-sembarang. Ini ayat bicara roh, 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Betul. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi perkara-perkara rohani itu penekanan utama. Saya tidak alergi dan berkat jasman, kan Tuhan tidak mungkin cipta tubuh, kalau dia tidak cukupkan ini tubuh, masih dikasih anda motor, baru bensin dia siap. Dia pasti siap. Kalau tidak lo dorong dari sini, sampai TDM. Teman-teman ada pemotor, tapi itu untuk olahraga ya. Dorong. Jadi siap bensin. Percaya deh, bensin ada. Amen. Walaupun itu sedot pakai selang dari kawan lain pemotor. Tapi pasti Tuhan siap apapun caranya. Pintar-pintar bergaul aja, supaya susah minta dapat. Nah, saya pengalaman itu sering sedot dari orang punya. Jadi anda lihat ini ayat, karena kepada kita. Alat telah menyatakannya oleh roh, saudara-saudara. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, oh sungguh indah. Makanya orang yang peka sama roh kudus, saya tidak bilang anda dapat firman baru, tapi ada pergerakan di dalam diri yang, mau omong apa, roh bilang, pikir-pikir jadi sembarang. Mau buat ini, buat itu, kayak mau keluar saya, kayak was-was. Ada saya. Saya tidak bisa jelaskan. Itu pasti roh. Hanya saya bertolak dari pengalaman sejumlah anak-anak Tuhan, yang betul-betul peka dengan roh kudus. Roh tolong dia betul-betul. Roh kudus akan bantu kita. Saya percaya. Makanya rugi sekali-sekali lagi, saudara, aduh anda Kristen, lalu tidak ada intim dengan dia, kita rugi besar. Anda tidak cinta dia, rugi besar. Kan saudara, saya jelaskan tentang cinta, ini orang dewasa paling banyak di sini. Ada yang muka ke loya-loya, jago tuh. Jangan salah, jadi begini-begini. Maka cinta puisi lo mati. Dia ketik sampai pulsa habis listrik meteran berbunyi, dan tidak kirim-kirim. Anda tidak cinta orang, kan anda ingin ketemu, ingin ngobrol. Jadi sudah tahu ya, kalau anda kurang ngobrol dengan Tuhan Yesus, kurang ngobrol dengan roh kudus, simple saja. Anda cinta, tapi kurang. Mungkin cinta, tapi dikit sekali. Perbanyak cinta, perdalam cinta. Perdalam. Nah, saudara-saudara, sebelas bilang begini, dari ayat ini. Siapa gerangan diantara manusia yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri, yang ada di dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah. 12 jemaat baca, 1, 2, 3. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu, apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, makanya enak nih, kalau sama-sama dipimpin roh, Paulus bilang begini, saya baca ayat 13. Dan, karena kami, menafsirkan hal-hal rohani, kepada mereka yang punya roh. Kami berkata-kata tentang karunia, karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Sudah percaya tidak, penghutbah jenis begini, roh kudus masih bisa pakai. Dia bisa khutbah, no tax. Tapi betul-betul dituntun roh. Karena ada orang yang khutbah, yang sampai kata-katanya, dia catat semua, dan saya tidak alergi dengan itu. Tapi ada orang juga yang bukan tidak belajar, tetapi, memang dia betul berserah kepada Tuhan, sehingga Tuhan tuntun dia, cara dia lompat ke sana, lompat ke sini, tidak akan out of context. Dan saya percaya itu masih ada sekarang. Makanya rugi, kalau kita tidak intim sama dia. Pemimpin di pimpin roh, pengajar di pimpin roh, yang diajar di pimpin roh. Tanpa ini, kasihan, model nanti ke Estefanus tadi. Hot badi orang-orang, penentang roh kudus, yang ada ejekan, olokan, bahkan lempar, kasih mati sama dia. Makanya di ayat 13, 14, sama-sama jemaat, 2, 3, tetapi manusia duniawi, tidak menerima apa yang berasal, dari roh Allah. Karena hal itu, baginya adalah, suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Makanya poin kita adalah, roh kudus bantu kita, untuk paham, dan taat firman. Tanpa dia, tidak bisa paham, tidak bisa taat. Makanya orang-orang tidak terpelajar, seperti Simon Petrus. dan Yohanes, dan itu dikenal di Israel. Tapi ketika melihat, bagaimana mereka berkotbah, bagaimana mereka mampu menanggung segala sesuatu. Karena Yesus bilang, sekarang kamu belum bisa tanggung. Tapi roh turun, kau mampu tanggung. Kamu akan bisa. Makanya saudara, ikuti semua itu, kisah para rasul, mulai hari Pentecostal, Petrus kotbah, mulai kisah pasal 2, ayat 14, sampai ayat 40, ayat 41, 3 ribu orang bertobat, dan dibaptis. Lalu mulai terjadi mujizat, mujizat, mujizat. Mereka benar-benar berpengaruh. Mereka benar-benar berdampak. Ada dunamos, ada kuasa, ada pergerakan, ada ledakan-ledakan pelayanan. Orang bingung. Orang lumpuh-lumpuh, sudah berapa puluh tahun, tatap mata saya. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi jadini nama Yesus orang Nasaret, bangkit. Kita masih percaya mujizat, Bapak Ibu. Mujizat masih ada, tapi kembali kepada kedaulatannya. Tuhan kita independen God. Dia Allah yang bebas. Saat pula mujizat tidak ada lagi. Ini ada orang pelayanan, intim darah kudus, intim dan selingkuh. Ada kuasa di mana? Makanya Bapak Ibu, waktu mereka minta pertanggung jawaban orang yang sembuh itu, Petrus bilang begini, dalam kisah pasal empat itu mulai ayat lapan. Ini penuh roh kudus, eksplisit dokter Lukas tulis di situ. Maka jawabnya terus penuh dengan roh kudus. Penuh dengan roh kudus. Makanya jadi berani dia, jadi sanggup, tidak lari kayak dulu belum ada roh kudus. Perempuan baru tanya, kau yang dengan Yesus. Tidak, saya tidak kenal. Baru tante-tante tanya. Baru tante-tante tanya, sudah menyangkal. Tapi sekarang beda. Itu Petrus yang lama. Itu Petrus yang belum dibaptis roh. Itu Petrus yang belum dipenuhi roh. Beda sama yang ini. Maka jawab Petrus penuh dengan roh kudus. Hai pemimpin, pemimpin. Dia hantam pemimpin, pemimpin. Pemimpin, pemimpin umat dan tua-tua. Sembilan. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, sepuluh jemaat, dua, tiga. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nasaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Sebelah sama-sama jemaat dua, tiga. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dua belas, dua, tiga. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Satu lagi, kalau orang ada roh kudus dia berani menyatakan Yesus Kristus. Ini di depan orang beda agama loh. Bukan satu agama. Ini ada orang yang hanya karena jabatan suruh pimpin doa di kantor nama Yesus disingkirkan. Kan dia tahu bahwa semua ini tidak percaya Yesus Tuhan. Kan saya omong lagi non-job. Saya omong lagi dipindah tugaskan. Lu manusia iblis. Labai lu bertobat. Kau dengan jabatan sepotong kau malu menyaksikan nama di atas segala nama yang telah mati tergantung antara langit dan bumi dua ribuan tahun yang lalu untuk kasih selamat kau hanya gara-gara lu pun jabatan yang uang jalan empat juta. Aduh Tuhan ampun. Pengen cut. Di kantong Kristen. Doa su tidak mau nama Yesus. Main ala yang Esa terus. Juga mau bisa sampai di tala yang Esa lewat sapa. Lihat nena di. Terus nain. Heran mematimu. Nafiknya tidak ada dua. Ini dipung hari-hari tanam di kupang yang limpul meter, seras meter gereja supaya ngecut begitu. Tinggal di Aceh lah jadi apa. Jadi. Jangan bilang. hamba Tuhan yang omong kebenaran menyatakan Yesus dengan sejujur-jujurnya dianggap arogan. Bukan arogan. Petrus tidak arogan. Dia dipenuhi roh kudus. Arogan apa? Dan setelah semua dengar semua kagum karena apa? Sekolah, senbatul. Tiga belas. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Itu yang Tuhan bilang. Apa yang bodoh bagi dunia aku akan angkat kasih malu orang-orang pintar. Ini bukan anti sekolah. Mereka kan kuliah tiga setengah tahun. Kurang lebih ya tiga tahun lah. Atau lebih. Dan Tuhan Yesus dosen. Diat segala dosen. Anda jangan jadikan ini ayat rekomendasi bilang kita akan tetap bodoh. Tapi roh kudus akan... Saya tidak ajar begitu. Tolonglah. Tidak ada begitu. Petrus ini yang dipenuhi roh pernah ajar. Petrus yang dipenuhi roh pernah ajar. Dalam 2 Petrus 1 di penulisan ayat 5-nya dia bilang begini. Jangan salah mengerti. Perhatikan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Harus tambah pengetahuan. Jadi Petrus walaupun orang lihat bilang mungkin-mungkin yang dimaksudkan Lukas disitu karena mereka lihat ini orang dong dari siang sampai malam ini hanya berisi jala di pantai Genasaret. Eh takutnya seput bahwa begini dahsyat luar biasa dan mujizat orang lumpuh 40 tahun bisa sembuh. Darin bodoh dong. Kau bilang dia bodoh tapi Tuhan pilih dia kes malu kau. Lu pintar lu ada bisa bikin apa? Lu pintar lu bisa bikin apa? Doa sebab baik-ba baik-ba baik keringat kayak banjir sama badak luntur. Itu yang lebih lu pintar. Betul ini lulusan dari ini apa? Mada doa doa senin di kantor terus cese kartas doa itu di baju. Mari kita berdoa berde cabu. Menurut undang-undang dasar ternyata ada dua kertas. Satu doa satu UUD empat lima. Malu kan? Haleluya. Yang lu bilang orang dari kampung dan dia pegang mic lu dia pun doa seseorang berhenti-henti sampai kata pitogor lu bisa stok maksudnya lu doa sulep yang ini kutung absen kan buat tempung ini juga rekan-rekan suka si mic doa sesen dia waktu. Makanya buat yang begini saudara kalau undang kasih tau doa ampam ini boleh-boleh kan teratur tapi sulian kalau kawan-kawan persekutuan doa dan pegang mic lu mati. Oh Bapak di sorga menurut apa yang tertulis di dalam lukas itu Tuhan kami percaya seturut Yohanes juga belum yang diobaja dan titus Tuhan lama itu jadi waspadalah ya kan mesti dikasih tau juga sekarang saya diundang hotbar dimana-mana saya tanya waktunya berapa Bapak 30 menit siap laksanakan kan begitu ya bisa hotbar tau beta juga ini kan orang persekutuan doa ini kan saudara somtogor nih setengah 10 baru-baru tempulat jadi mesti kasih tau waktunya makanya bep mata liat jam ya saudara jam pikir saudara tak usah bantu beta liat jam tak usah bikin tersinggung ya beta akan lihat sendiri oke ada tuh sudah disiapin tak usah acting yang begini angkat hal tinggi baru bikin ke gas motor hmm tak usah no 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 saya tidak butuh dukungan saya tahu diri ya rasanya tidak mungkin tanpa roh kudus dalam semua hal maka kita bersyukur ya Petrus walaupun ya orang bilang wey ini tidak terpelajar tapi saya suka setahu maksudnya supaya jangan sampai kita selalu mengerti mereka sungguh-sungguh belajar hanya anggapan orang waktu itu kan tidak terdaftar di sekolah-sekolah top atau mungkin putus sekolah karena kelompok nelayan ada salah satu kelompok yang mungkin termarginal dalam konteks zaman itu orang-orang tidak dianggap tapi Tuhan bikin heboh pakai mereka Tuhan baik ya Tuhan luar biasa jadi saudara-saudara itu poin pertama poin kedua yang saya mau sampaikan kepada jemaat begini bahwa sentral dari pengajaran atau pemberitaan roh kudus itu adalah Kristus jadi roh kudus itu punya pemberitaan sifatnya kristosentris berpusat kepada Kristus makanya kalau anda baca itu ayat-ayat pokoknya dia omong itu dapat dari aku dapat dari aku dapat dari aku dia tidak akan bicara dari dirinya sendiri dan kalau dia beritakan tujuannya apa Yohanes 16 ayat 14 tujuannya ini ia akan memuliakan aku ajaran roh kudus pekerjaan roh kudus kesaksian roh kudus adalah memuliakan Yesus makanya di bagian lain Yohanes 15 ayat 26 firman Allah bilang begini jikalau penghibur itu roh kudus yang akan kuutus dari Bapak datang yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak ia akan bersaksi tentang aku kata Yesus roh kudus tidak memuliakan dirinya roh kudus memuliakan pribadi kedua dari alat teritunggal yaitu anak Allah Allah anak Tuhan Yesus makanya dalam sebuah gereja pusat pemberitaan harus Kristus jahud bahas satu jam pendeta hanya cerita bilang sekarang depo otos berapa aduh bini pakai tas merek apa ini alkitab ini kita belajar sampai bengkok materi tidak akan habis kok kau bisa lari yang lain-lain yang tidak substansial doktrin doktrin bagi banyak berkat bagi banyak dari ini kejadian sampai wahyu jadi pusat pemberitaan harus Kristus Kristus sentris makanya dia mau menyatakan dosa paling besar ini salah satu contoh bahwa Yesus adalah pusat dosa terbesar yang roh kudus kasih tahu yang dia datang untuk insafkan dunia itu bukan dosa-dosa seperti yang sering saya tegur persinahan percabulan ini itu bukan itu terbesar terbesar adalah dan tidak bisa diampuni dosa ini sifatnya kekal ya itu kalau tolak Yesus dia sama dengan dosa menghujat roh kudus karena itu berkaitan dengan peran roh kudus roh kudus itu insafkan orang akan dosa baca tuh Yohanes 16 ayat 8 Bapak Ibu perhatikan dan kalau ia datang ia akan menginsafkan dunia akan dosa itu roh kudus kebenaran dan penghakiman apa artinya menginsafkan dunia akan dosa ayat 9 bilang begini akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku itu dosa terbesar Albert Burns tunjukkan Burns komentarnya menarik sekali ya silahkan ke DMC perhatikan dosa khusus tentang mana manusia dikatakan akan diyakinkan adalah dosa menolak Tuhan Yesus ini dinomersatukan dan dianggap sebagai dosa terbesar betul karena ini adalah dosa utama atau pokok terhadap mana manusia bersalah jadi manusia yang tolak Yesus dia mau sekotor apapun dia sekotor apapun serusak apapun dia terima Yesus dibersihkan seputih salju dia mau kelihatan sesale apapun sebermoral apapun dia tolak Yesus neraka makanya saya saya teriak keras kemarin di kantor kejaksaan kenal presiden tidak kenal Yesus neraka kenal kepala kejaksaan agung tidak kenal Yesus neraka kenal ketua komisi DPR RI komisi tiga itu yang biasa atur jaksa polisi kau tidak kenal Yesus neraka karena Alkitab bila umat ku binasa karena tidak kenal Allah neraka itu pokok pemberitaan bagaimana roh kudus memuliakan Yesus lalu kami pendeta pergi memuliakan yang lain tidak boleh kita harus taat roh kudus Burns menambahkan dalam sepanjang perjanjian baru ini dianggap sebagai dosa yang paling menyakitkan hati Allah dan jika kita tidak bertobat darinya pasti akan membawa kita pada kehancuran atau hukuman atau neraka iya tapi ibu tahu ini dosa terbesar apapun yang kita lakukan tanpa iman itu dosa iman yang dimaksud iman kepada Yesus Roma 14 23 hal sepele makan tidak dengan iman saya dosa pakai pekian tidak dengan iman dosa apalagi sudah level menyanyi berkot bermain musik tidak dengan iman lebih dosa lagi tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa jadi kita mau orang-orang yang masih terus diproses menuju sempurnakan di sorga bukan disini tapi karena Yesus Tuhan kita dia cover kita Bapak tidak lihat kita Bapak lihat anaknya dalam kita yang sudah tanggung dosa kita semua makanya kalau tolak dia repot makanya Tuhan Yesus waktu ditentang ketika dia ajar mereka bilang Tuhan Yesus ini usir setan pakai bel sebul di dalam Matius 12 ayat 22 jemaat biasa saja melihat sinyal-sinyalnya Mesias tapi ahli Torah Farisi yang notabene tahu Alkitab dan tahu dalam Alkitab perjanjian lama yang namanya Tanak itu datanya jelas tentang kemesiasan Kristus salah satunya bikin mujizat tapi mereka tetap sekalipun tahu kebenaran tapi mereka benci kebenaran yang mereka pahami itu dan menolak kebenaran yang mereka pahami itu esensi dari istilah dosa menghujat perhatikan Matius 12 22 kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan orang itu buta dan bisu lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat betul 23 artinya umat biasa saja melihat ada sinyal-sinyal anak Daud ini istilah lain buat Mesias tapi anda lihat kelompok iri hati itu yang tahu banyak tapi bisa bagikan apa-apa kan tidak ada roh kudus pelayanan tidak ada kuasa hanya omong-omong tidak jelas tidak ada kuasa Paulus bilang aku bicara dengan roh pintar Paulus pintar sekali tapi ngomong dengan roh bukan hanya modal modal fasilida kalau modal fasilida saya juga jago saya selaku yang pakai calang sampai putus-putus kerabatku di KK begitu ya di aku selaku yang dituakan dari semua-semuanya no tax dia akan putar saya demikian rupa sampai keluarga laki-laki bayar banyak supaya saudara itu hanya mudah dan saya su cinta oh tunggu dulu ini ada-ada turun temurun yang akan buat tolong anggar ini awi paha kanan bangka itu lote banget 2-4 anda lihat ini tetapi ketika orang farisi mendengarnya mereka berkata dengan bel sebul penghulu setan ia mengusir setan kalau Tuhan Yesus omong mana mah setan bisa usir setan satu keluarga tidak kompak pecah-pecah dong setan tidak mungkin serang setan setan tuh sih jahat-jahatnya dia kompak saudara anak Tuhan tidak kompak sorry to say setan lebih kompak malu sama setan ibu-ibu yang suka marah laki tidak sebab anak-anak untuk kemanyakan orang tua kompak dong kan dimana 2-3 orang berkumpul sepakat Tuhan hadir dampak dari unity itu bukan cuma berkat sumber berkat ada di situ saudara menatap saya bilang ini kemana kok ini satu doa dulu pilih beberapa mata mencurigatkan ya doa dulu akan ada semua kita kan berproses dulu jubit sendiri-sendiri saya ikut Tuhan semua serang saya doa-doa-doa Tuhan tunjukkan kemuliaan jangan menyerah maju terus roh kudus bantu kita amin lalu kemudian di ayat 28 Tuhan Yesus pertegas saya usir setan itu dengan roh kudus perhatikan tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu lalu di ayat 31 saya sengaja lompat saja supaya cepat Tuhan Yesus menjelaskan dosa terbesar itu sama dengan dosa menolak Yesus karena peran roh kudus itu menginsafkan orang membuat orang bisa mengaku Yesus nah kalau tolak dia dengan sengaja padahal anda tahu itu kebenaran lu pasti masuk neraka perhatikan sebab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujat manusia akan diampuni tetapi hujat terhadap roh kudus tidak akan diampuni ini kekal selama-lamanya dan ingat bapak ibu saya beri catatan dosa ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak dipilih kalau orang dipilih tidak mungkin menghujat roh paling top itu dia mendukakan roh dan ini juga sebenarnya tidak boleh karena ada data-data secara eksplisif yang Tuhan bilang jangan mendukakan roh kudus beda menghujat dan mendukakan ya mendukakan itu dilakukan oleh orang yang sudah ada roh kudus roh kudus di dalam lalu dia bikin yang aneh-aneh roh kudus berduka dia juga susah kalau menghujat dilakukan oleh orang yang tidak percaya Yesus ada orang-orang yang suka komentar karena lihat video-video saya mengkritisi ibadah-ibadah yang kelihatan gaduh sekali mengatasnamakan roh kudus tapi kok kacau sekali lalu mereka bilang Pak Pendeta menghujat roh oh tidak dong saya kritik anda karena anda itu tidak bisa membedakan mana pekerjaan roh mana pekerjaan setan pekerjaan setan itu buat orang tidak bisa terkendali pekerjaan roh bikin orang terkendali contoh manifestasi orang dikuasai setan apa suka minum mabok dan kalau orang minum mabok tidak bisa dikendalikan makanya Efesus 5 ayat 18 firman Allah bilang begini dan janganlah kamu mabok oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu tetapi ini kontras hendaklah kamu penuh dengan roh setan punya kerja dengan segala manifestasi dosanya membuat kita tak terkendali berapa banyak pembantu hamil dari Tuhan karena Tuhan pulang mabok nyonya su tidur dia helap pembantu lu mama aku bukan bapak lu sama aku bapak sama saya tidak pernah disentuh lagi sudah ini malam lu ancor banyak pembantu hamil dari bos bos mabok ini bingung kok mama bukan tidur biasa kunci kamar berapa banyak anak gadis keperawanannya hilang gara-gara mabok nyongkas minum tese di mangka bodok ikan tak lalu paksa tetapi main dia tambah roka 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 tamah roka makanya harus penuruh kudus better kendali makanya better kritis yang ke bahasa roh rame-rame kan di alkitab saya sulang-ulang kasi muncul di 1 korinsus 14 23 27 28 dan seterusnya intinya Tuhan itu tidak mau ibadah kacau lompat saja 1 korinsus 14 ayat 33 sama-sama baca 1,2,3 sebab Allah tidak menghandaki kekacauan tetapi damai sejater ini konteksnya ibadah sedangkan setan itu biar dalam ibadah dia bisa bikin kacau saya kasih tunjur di ayat ya supaya jangan berpatokan pada fenomena ini kan sudah dari dulu kami begini iya yang dari dulu begini itu cek di alkitab dulu jangan sampai dari dulu ini salah Markus 1 ayat 23 ini peristiwa di rumah ibadah orang bateria-bateria setan ternyata pada waktu itu di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan roh jahat ini di rumah ibadah bukan di pasar ikan rumah ibadah orang kerasukan roh jahat lalu mulai bateria-bateria akhirnya Tuhan Yesus tanking dia di ayatnya yang ke-25 tetapi Yesus menghardiknya katanya diam keluarlah daripadanya waktu dia keluar dia bikin apa dia roh itu anak tau roh buat yang di luar media roh itu goncang 26 berpikir ini sona live roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya roh kudus kekurangan cara sampai mesti tiru setan pun cara karena ada beberapa ibadah yang kalau suruh roh roh kerja roh kerja kita pernah doa kasih orang begini begini-begini roh kerja kita tahu ini dia ini masalah akhirnya kita doa dia buat teriak mama jahat dia kepahitan mama mama cuci maki dia hari-hari saya pun tetangga kita tahu soal roh dia minta ini ada kepahitan jadi jangan asal dengar orang baterea di gereja dia itu roh kudus lu cek dulu nyong minta putus makanya kini baterea usus bukan yesus justus itu di penyong hanya dia karena takut terlalu kantara kayak us begitu kan justus bukan yesus jangan cepat buru-buru dia dicama yesus dia diputusin justus aduh nanti bilang melatok hujat roh beli ada yang sorry ya pengikut di tiktok seribu baru ini satu ini buang-buang waktu pengikut seribu hei melatok kau lihat ini apa lagi ini begitu-begitu cemati agak mengartis hantam dia dulu dan terlalu kasar beto mau pkkr kau harus urus ini satu ya omong kaki kepala kita ajar kau mengarti tapi kibu omong pakai ayat karena ada yang tanya saya di radio bagaimana itu ibadah yang tak banting-tak banting tak guling bukan roh kudus itu tunjukkan dimana roh kudus banting orang ya saya tahu roh kudus itu bikin orang pelayanan tambah semangat tidak penakut berubah itu roh kudus ketahui beban sebanyak aku sudah datang mustah banting satu-satu sampai mau uang ibadah cuma dua jam di liturgi kita tidak ada yang saatnya terbanting itu tidak masa saya anti pekerjaan roh yang saya anti itu saudara yang tidak mengarti tapi bikin menghina roh kudus dengan mengadopsi cara-cara setan tak banting tak guling baterea itu setan bukan roh kudus atau tadi itu kepahitan ada masalah-masalah pribadi yang dia harus baterea jam 9 roh markus 9 20 semua dia habis jam baterea perhatikan lalu mereka membawanya kepadanya waktu roh itu melihat Yesus anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa goncang-goncang tak banting tak guling roh kudus miskin cara dia mustiru setan pun cara sehingga kutong bingung dulu bih awal-awal bertobat jujur bisa mengerti iko yang bagin-bagin lama loh 3-4 tahun dan jujur kita juga tak banting orang banyak serius kan tidak mengerti dia merasa dipakai Tuhan di Malaysia beta KKR di Malaysia beta lewat aja rebah semua Malaysia gedung stadion saya gak mengapa-ngapain beta lewat setumbang beta yang kaget lu kan apa jatuh ternyata in gereja memang begini sapa saya yang datang ambil nama agak sedikit di media pikir sama semua ibo naik kembali di panggung berlutut kok aman tuh jatuh kok kepala pincar satu batok dan satu ibo anak anak-anak kenal Okto ingat dia tuh Okto nih di muka ini kan Martin ini kesaksian nyata loh ini nama-nama asli semua loh bukan beta yang kebiasa kadang-kadang cuma omong-omong ini benar Martin nih tinggi sama ke ih pokoknya dia tinggi sekali amper 2 meter Martin besar anak Sumba kan Okto nih memang bodoh dia di belakang nih persekutuhan nih katong semua nih beta juga tukang tola orang beta nih jujur nih potong bola mengarti ya Okto memang menyembah sungguh-sungguh Yesus Yesus Martin juga ada sungguh-sungguh kan ya keten jalan-jalan salah satu kami tim yang ditugaskan berdoa itu keten jalan-jalan habis semua tuh awalnya dulu saya juga begitu awal masuk kan betaku jatuh belum jatuh tapi jatuh sendiri itu pernah kan di belakang sofa kan ada di rumah orang jatuh sendiri baru matah tetap buka sebelah lewat bangun kembang betaku tembok di belakang nih artinya dosa subahnya lu jangan bikin gege rotak kan begitu nah kembali ke Okto de Martin tadi maka don jalan-jalan saya semua ada menyembah Haleluya Okto je Haleluya Haleluya takut jama Martin Martin jatuh tendes dia maka Okto batarnya aduh mama aku mati habis ibadah bilang lu ini mempunyai bodoh kan habis ibadah di muka lebih balik ke Martin ini bukan makin barat tadi yang Yesus aku mudi kok itu jatuh pasna tendes anteru kenapa sesak tuh tapi denger Okto Suhono dimana aku sekarang puji puji Tuhan selamat aduh jadi maksud saya gini saudara roh kudus tuh tertib jadi kalau saya kritik-kritik bukan saya menghujat cukup menolong kita supaya tolong gereja yang bikin ke orang gila Paulus bilang baru masuk orang baru gila gereja begini kan kita omong untuk baik tapi beberapa orang yang tidak mau sungguh-sungguh belajar Alkitab tidak mau dikoreksi terlalu nyaman dengan kebiasaan yang tidak Alkitab ya itu sedikit tambahan perbedaan menghujat dan mendukakan masih ada saya tidak akan lanjut lagi sampai jumpa minggu depan beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yes selamat menikmati